Saya di channelnya Petani Kampung Pada kesempatan kali ini saya akan Review tentang keadaan tanaman jahe Mprit yang sekarang ini memasuki Usia 6 bulan lebih Dan buat sahabat-sahabat petani semua Ini yang sekarang lagi budidaya tanaman jahe Mungkin video ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat petani semua Dan untuk kondisi Ini memakan kondisi tanaman jahe Mprit saya yang sekarang Untuk di pertumbuhan ini sangat bagus Dan masih tetap bertahan Nah ini untuk di karakter daun Ini memang ada sedikit penyakit Nah ini seperti bercak-bercak bolong Nah buat sahabat-sahabat petani semua Yang tanamannya ini untuk saat ini mengalami Kendala dengan daun jahe yang bolong Ini bisa diamati terlebih dahulu Dan saya menyarankan untuk mengaplikasikan insektisida Dengan bahan aktif momil Ataupun dimix dengan bahan aktif sidametrin Karena ini merupakan serangan hama wereng Nih contohnya seperti kayak gini Daunnya bolong-bolong Sahabat-sahabat petani semua Ini bukan merupakan serangan ulat Nah lalu kita cek bagian untuk di rumpun Rumpun jahenya Nah Ini sahabat-sahabat petani semua Nah Nah Ini untuk di kondisi rumpunnya ini sudah mulai pul Dan tanahnya pun ini sampai pecah-pecah Ini sahabat petani semua Ini merupakan salah satu ciri yang jarang diketahui oleh sahabat-sahabat petani semua Ini merupakan proses pembesaran umbi Sehingga mendorong posisi tanah menjadi lebih Apa ya istilahnya itu mengembang Sehingga tanahnya terdorong Nah Ini sahabat-sahabat petani semua Ini bedengannya ini sampai pecah-pecah Dan ini merupakan tunas Nah Keluar tunas-tunas Banyak Dan untuk sahabat-sahabat petani semua Yang sekarang tanaman jahenya sudah berusia 6-7 bulan Ini merupakan saatnya untuk Bisa memberikan pupuk yang mengandung kalium Yang tinggi Nah untuk cara aplikasinya Ini bisa Sahabat-sahabat petani semua Menggunakan pupuk semprot Agar aman terhadap Umbi Karena kalau umbi jahe Sendiri Ini kalau Udah usia Sekitar 7 bulan lebih Ini jangan dilakukan lagi Penaburan pupuk Karena Pupuk kimia Sorry sahabat-sahabat petani semua Karena bisa menimbulkan Kedosakan di Umbi Ataupun di kulit Umbi jahenya Nah Nah bahkan ini yang pojok Pojok sini Sahabat petani semua Ini sudah Tanahnya sudah Bengkas semua Ini lubang Ini karena Akibat terdorong oleh Pembesaran umbi jahe Mungkin bagi sahabat-sahabat petani semua Yang selalu mengikuti Tutorialnya petani kampung Dari Awal tanam Lalu perawatan Pedimbunan Ataupun pemupukan Nah ini bisa Diikuti terus Dari Awal sampai Akhir Sampai saat ini Nah ini untuk Di beberapa Ini hampir-hampir Keseluruhan Pertumbuhannya ini Merata Namun tidak 100% Karena Ada juga yang Pertumbuhannya terhambat Ada yang Kecil-kecil Nah ini Sahabat Nih Kita lihat di rumpun Bagian bawahnya Ini sudah Hampir penuh Semua bedengan Bahkan Buat sahabat-sahabat petani semua Yang Masih penasaran Ini saya membuat Bedengan Ini ukuran Bedengannya itu 90 cm Untuk Untuk Lebar bedengan Nah Ini Sahabat petani semua Lebar bedengan saya ini Ini cukup besar Sekitar 90 cm Dan untuk Saluran airnya ini Sekitar 60 cm Nah Namun untuk Di posisi Jahenya ini Sudah hampir Menutup Keseluruh Bagian bedengan Nah Ini merupakan Tunasan Jahenya ini Sahabat-sahabat petani semua Bisa Dilihat Ini hampir Hampir Pool Anakannya terus Dan ini Masih Masih produktif Karena ini Sudah Menunjukkan Ini Tanahnya itu Pecah-pecah Ini akibat Umbi yang Sekarang itu Lagi proses Pembesaran Ini untuk Di usia 6 Sampai 7 bulan Umbi jahe ini Mengalami Pembesaran Fokus ke Umbi Nah Bisa dilihat Ini hampir Hampir semua Semua Bagian Rumpun Ini tanahnya Pecah-pecah Dan sekali lagi Bagi yang Baru menyimak Buat sahabat-sahabat Petani semua Ini bisa Mengaplikasikan Pupuk yang Mengandung Kalium Yang Tinggi Ini untuk Membantu Proses Pembesaran Umbi Nah Dan Kita akan Cek ke bagian Bawah Sahabat-sahabat Petani semua Ini untuk yang Posisi bagian Kanannya Dan ini Ini sampai Sampai ujung Sebelah sana Alhamdulillah Untuk Tanaman jahe yang Sekarang Ini masih Bertahan Dengan kondisi Yang Normal Nah ini Yang Sahabat-sahabat Petani semua Ini yang masih Bersih nih Bedengannya Ini tunas Ini tunas masih Pada keluar Dan ini masih Produktif Dalam Pembesaran Umbi dan Pengeluaran Tunas-tunas Baru Dan saya akan Menunjukkan Untuk Salah satu Rimpang Ini bisa Dicek Ini Untuk pemupukan Bagi sahabat-sahabat Petani semua Ini bisa Dilihat Di Konten saya Yang sebelumnya Tentang Perawatan Tanaman jahe Emprit 2021 Dan 2022 Dan tadi Saya sudah Mencoba Untuk Membongkar Rimpang Jahe Nah Ini Sahabat-sahabat Petani semua Ini Untuk Usianya Ini usia 6 bulan Sahabat-sahabat Petani semua Karena untuk Di penanaman Ini saya melakukan Penanaman Di awal Oktober Sekarang Maret Akhir Ini 6 bulan Dan memasuki Usia 7 Bulan Nah Ini merupakan Salah satu Rumpun Yang Saya mencoba Untuk Dibongkar Tanahnya Ini Sahabat-sahabat Petani semua Ini merupakan Salon tunas Dan dari Ujung Sininya juga Ini Masih keluar Tanda untuk Pengeluaran Tunas Nah Dari bagian Samping Sini Bahkan Ini Yang Dari bawah Ini sudah Mulai Keluar juga Ini bagian atasnya Nah Dan untuk Untuk Dibibitnya Bibit jahe Sahabat-sahabat Petani semua Ini Masih kelihatan Ini bibit jahenya Ini saya tanam Ini Kecil-kecil Cuma Satu Mata tunas Dan Tidak melakukan Istilahnya itu Langkeong Atau Bibit cungkil Karena itu Sangat-sangat Berpengaruh sekali Sahabat-sahabat Petani semua Dalam Pertumbuhan Tanaman Jahe Kalau kita Mencungkil Ataupun Mengambil Bibit Lalu Dijual lagi Memang Dari segi Keuntungan Ini bisa Mendongkrak Dalam Biaya Untuk Perawatan Namun Kondisi jahe Setelah Bibitnya itu Dicungkil Maka Akan Mengalami Stres Atau Sakit Satu Satu Bulan Lebih lah Sekitar Satu Bulan Lebih Itu Akan Mengalami Adaptasi Lagi Nah Ini merupakan Rimpang jahenya Yang Alhamdulillah Ini sudah Sudah cukup besar Sahabat-sahabat Petani semua Ini lebih dari 20 cm Untuk dilebar Dan ini Kita lihat Dari posisi Sebelah Sini Sahabat-sahabat Petani semua Nah Ini merupakan Konsep Yang Tahun ini Saya terapkan Untuk Di Cara Pemupukan Ataupun Perawatan Penyemprotan Pungsida Ataupun Insektisida Dan nutrisi Yang diberikan Dari Semprot Ini saya Hasilnya Ini di usia 6 bulan Ini seperti Sekarang Mungkin Bagi sahabat-sahabat Petani semua Apabila Perawatan Dalam Tanaman jahenya Baik dari Segi Olah-lahan Ataupun Dari segi Pemupukan Apabila cocok Dengan sahabat-sahabat Petani semua Bisa diikuti Tutorial Saya Atau Cara saya Dalam Budidaya Tanaman Jahe Nah inilah Sahabat-sahabat Petani semua Untuk di Rimpang Alhamdulillah Ini Cukup Cukup Bagus Dan ini Hampir Kalau dikatakan 100 Tidak Mungkin Buat sahabat-sahabat Petani semua Namun Mayoritasnya Ini Rumpunya Besar-besar Semua Ini untuk Bagian Sebelahnya Jadi Bagi sahabat-sahabat Petani semua Yang Sekarang lagi Budidaya Tanaman Jahe Agar Terus Merawat Dan Memperhatikan Dari Setiap Bezala penyakit Ataupun Serangan Hama penyakit Agar Pertumbuhan Jahe Ini Bisa Lebih Maksimal Dan Bagi sahabat-sahabat Petani semua Bisa Tonton Terus Video Channelnya Petani Kampung Dalam Budidaya Tanaman Jahe Untuk Jahe Emprit Yang Sekarang Di Tahun 2021 Dan Sekarang 2022 Dan Saya Akan Terus Menginformasikan Perkembangan Tanaman Jahe Mungkin Bisa Nanti Sampai Saat Panen Saya Akan Liput Kembali Sekian Video Kali Ini Semoga Banyak Manfaat Bagi Sahabat-sahabat Petani Semua Khususnya Sahabat Petani Jahe Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarokatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.